Untuk men-support belajar bentar, kalian bisa mengklik subscribe. Halo, selamat datang di belajar bentar. Sekarang kita akan belajar mengenai to, sisi, bisisi pada email. Dikarenakan tutorial ini bersifat umum, jadi bisa kalian gunakan pada Gmail atau Google Mail, Gmail atau Yahoo Mail, Outlook, dan layanan surel atau yang dikenal sebagai surat elektronik lainnya. Yang pertama adalah to atau kepada. To digunakan untuk mengirim email ke penerima utama atau asli. Ini yang sering kita gunakan. Dengan menggunakan to, pada bagian detail penerima surat, kalian bisa melihat siapa si pengirim surat dan dikirim ke siapa, yaitu penerima surat. Sekarang kita lihat di sini, di sini kita sudah memiliki dua alamat email, Sekarang kita akan langsung mengirimkan surat, di sini. Agar lebih mudah, di email pertama kita, di sebelah kiri, kita sebut sebagai ketua OSIS. Dan email kedua, kita sebut sebagai pembina OSIS atau guru. Sekarang, kita sebagai ketua OSIS akan mengirimkan surat ke pembina OSIS atau guru. Kita kirimkan. Alamat emailnya adalah Subject, tugas email mengenai to. Dan isinya, tentunya kita sasalan. Dan kita kirim sekarang. Dan sekarang, di sini, email kedua atau pembina OSIS sudah mendapatkan email. Di sini kita lihat isi dari emailnya. Di sini, kalian bisa langsung melihat pada bagian atas bahwa email ini telah dikirimkan oleh si ketua OSIS atau si pengirim surat. Hanya seperti itu saja, kegunaan to. Tetapi jika kalian ingin melihat lebih detail lagi, kalian bisa melihat pada panah untuk menampilkan detail email di sini. Di sini, kalian bisa melihat secara detail dari mana surat ini dikirim dan kepada siapa, yaitu kalian sendiri. Di sini, kalian juga bisa melihat tanggalnya, Subject, dikirim oleh, ditandatangannya oleh, dan keamanan. Yang kedua, mengenai karbon kopi atau salinan surat. Karbon kopi digunakan untuk mengirim salinan email atau surel di mana penerima salinan bisa mengetahui siapa saja yang mendapatkan salinan tersebut dan siapa penerima utama surat tersebut. Di gambar sini, yang harus kalian perhatikan bahwa penerima surat utama atau asli minimal adalah satu orang. Biarpun kalian bisa memberikan surat asli ke dua orang atau lebih. Tetapi, yang jelas, yang namanya surat asli atau penerima utama surat tersebut harusnya satu orang. Selebihnya, jika kalian ingin menyebarkan surat tersebut, kalian harus menggunakan sisi karbon kopi atau disebut sebagai salinan surat. Di mana pada gambar ini, salinan surat ini, detailnya bisa terlihat oleh semua penerima surat. Sekarang kita lihat pada contoh email. Di sini, kita sudah memiliki empat email dengan alamat berbeda, tetapi kita masih menyebutnya sebagai email pertama adalah ketua osis, email kedua, pembina osis atau guru, dan kedua email ini, tiga dan empat, kita sebut sebagai ketua kelas. Jadi sekarang, untuk sisi atau karbon kopi atau salinan surat, kita akan kirimkan kedua alamat email. Kita langsung buat suratnya. Sekarang, pembina osis atau guru menyuruh ketua osis untuk mengirimkan surat kepadanya. Sekarang, kita ketikan kepada pembina osis, dan di sini subjeknya adalah mengirimkan surat ke sisi. Dan sampai sini, di manakah kalian menemukan sisi atau karbon kopi? Jika kalian lihat sebelumnya di sini, ketika kalian ingin mengirimkan email ketua di sebelah kanan, kalian akan menemukan yang namanya sisi, karbon kopi. Kita klik di bawah, di sini. Dan sekarang, pembina osis menyuruh kita untuk mengirimkan salinan email tersebut ke setiap ketua kelas. Kita kirimkan dengan menggunakan sisi atau karbon kopi. Di sini kita memiliki dua email, jadi kita masukkan dua. Seperti ini. Dan sekarang, kita tulis isinya, tentunya asal-asalan. Dan langsung kita kirim suratnya. Kita tunggu. Sekarang, suratnya sudah masuk semua. Kita lihat, pada email kedua, yaitu pembina osis atau guru, di sini, mengirimkan surat ke sisi. Di mana di sini, pada bagian bawahnya, kalian melihat, ada tiga penerima, yaitu kepada saya, pembina osis, setelah itu, ketua kelas pertama, dan ketua kelas kedua, yaitu sisi, atau salinannya. Sekarang kita lihat pada bagian detail, di sini. Dari sini, kita bisa melihat bahwa surat ini dikirimkan dari ketua osis, di mana surat aslinya diterima oleh pembina osis atau guru, dan salinan surat tersebut dibagikan atau dikirimkan kepada setiap ketua kelas. Seperti ini. Jadi di sini, kita sekarang memiliki yang namanya sisi, atau carbon copy. Tentunya, jika kita lihat, pada setiap ketua kelas, atau email ketiga dan keempat, detailnya akan sama, seperti ini. Kita lihat lagi di sini. detailnya sama. Selanjutnya, BCC, blind carbon copy. Blind, artinya adalah tidak terlihat. Dengan kata lain, blind carbon copy, artinya adalah salinan surat yang tidak terlihat. Di sini, blind carbon copy digunakan juga untuk mengirim salinan email, hanya saja yang menerima email, utama, dan penerima salinan, tidak akan bisa melihatnya. Bahkan, dengan sesama penerima email, BCC, jika BCC kalian ada dua, tidak akan bisa saling melihat alamat email tersebut. Tetapi, para penerima salinan surat, BCC, bisa melihat siapa saja yang dikirim salinan surat tersebut, dengan kata lain, Sisi. Sekarang kita praktekan. Di sini, kita masih memiliki 4 email, yang pertama adalah sang pengirim surat, yaitu ketuosis, atau kalian, dan yang kedua, adalah tu, atau penerima surat asli, pembina osis, atau guru. Yang ketiga, sekarang adalah si penerima salinan surat, yaitu carbon copy, atau Sisi. Dan yang keempat, adalah sang penerima salinan surat, tidak terlihat, BCC, yang kita panggil sebagai kepala sekolah. Sekarang kita sebagai ketuosis, akan mengirimkan surat, tujuan utamanya adalah, pembina osis, dan sekarang, kita buat salinannya, untuk setiap ketua kelas, Sisi, di sini, dan setelah itu, di sini, kita buat, salinan yang tidak terlihat, atau dengan kata lain, surat salinan rahasia, kepada, kepala sekolah, yaitu BCC. Kita tulis sekarang, kita berikan subject, itu, Sisi, BCC. Pelajarilah. Kita tulis asal-asalan sekarang, isi suratnya, dan kita langsung kirim, dan sekarang ketiga email ini, sudah memiliki surat, sekarang kita lihat langsung, pertama-tama, ke penerima utama, di sini, kalian bisa melihatnya, dan langsung kita lihat, pada bagian detail, di sini, email ini telah dikirimkan, dari, ketua osis, atau email pertama, yang ditujukan kepada, email kedua, pembina osis, dan salinannya dikirimkan, ke setiap ketua kelas, yaitu email ketiga, tetapi di sini, kita seharusnya, mengirimkan, empat alamat email, di mana email keempat itu, adalah, kepala sekolah, hanya saja di sini, dikarenakan kepala sekolah, kita kirimkan, dengan menggunakan, BCC, atau, blind carbon copy, di sini, tidak akan terlihat, sama sekali, sekarang kita lihat di sini, pada, sang penerima, CC, atau carbon copy, kita lihat pada bagian detail, di sini, kita juga tidak bisa melihat, alamat, BCC, atau kepala sekolah, dan kita langsung, ke email keempat, atau yang menerima, salinan tidak terlihat, atau BCC, di sini, kita lihat langsung detailnya, di sini kita bisa melihat, keseluruhan, yang pertama tentunya, dari mana email ini dikirim, yaitu email pertama, tujuan utamanya, adalah email kedua, pembina OSIS, salinannya, diberikan kepada, setiap ketua kelas, yaitu email ketiga, dan salinan yang tidak terlihat, diberikan kepada, kepala sekolah, bagaimana dengan video mengenai, tu, CC, dan BCC, jika kalian memiliki, komentar, atau ada yang ingin ditanyakan, bisa kalian ketik, di kolom komentar, jika video ini, kalian sukai, klik like, dan jangan lupa subscribe, kita sudahi, terima kasih,